Dikisahkan Nabi Sulaiman memerintahkan seluruh makhluk baik dari kalangan manusia, jin, hewan untuk berkumpul. Dalam pertemuan tersebut Nabi Sulaiman tidak melihat kehadiran dari burung hud-hud. Nabi Sulaiman kemudian mengancam akan menghukum hud-hud jika tidak memberikan alasan yang cukup atas ketidakhadirannya. Akhirnya, burung hud-hud kembali dengan membawa kabar bahwa ada sebuah negeri bernama negeri Sabah yang dihuni oleh masyarakat yang menyembah matahari, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Burung hud-hud juga memberitahu Nabi Sulaiman bahwa negeri Sabah dipimpin oleh seorang ratu bernama Ratu Balkis. Negeri tersebut memiliki kekuatan dan kekayaan yang luar biasa. Nabi Sulaiman tidak percaya begitu saja dengan perkataan burung hud-hud dan memutuskan untuk memerintahnya lagi untuk memberikan surat dakwah ke Ratu Balkis. Melalui kisah ini kita tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan pada burung hud-hud berupa kemampuan fisik dan juga daya ingat jelajah untuk dapat melanglang di angkasa bermil-mil jauhnya.